Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Matematika Jumpa lagi dengan Bunda Susan disini Masih di pelajaran Matematika Mengenai perkalian dan pembagian pecahan dan desima Hari ini ibu ingin menyampaikan Masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan Sebelum kita masuk pada pelajaran kita Seperti biasa mari kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Doa selesai Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Masih sehat? Masih siap penerima pelajaran kita? Siap belajar Matematika? Jangan takut ya Matematika itu mengasihkan Hari ini ibu ingin kalian belajar mengenai Perkalian dan pembagian pecahan Yang berhubungan dengan masalah sehari-hari Supaya nanti kalian bisa menyelesaikan masalah Ketika misalnya ibu menyuruh membeli gula Nak tolong belikan ibu gula Seperempat kilo Seperempat kilo Itu berapa? Nah hari ini kita akan membahas Mengenai masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian Dalam kehidupan sehari-hari Kalian bisa lihat pada tayangan Yang ibu tampilkan Bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian Dalam kehidupan sehari-hari Ini adalah contoh pertama Kalian sering disuruh mengumpul atau membawa pita Untuk mengerjakan keterampilan Setiap siswa memerlukan 1 per 5 meter pita Untuk membuat kerajinan bunga Jika siswanya ada 3 orang Maka berapa meter pita yang diperlukan Ini adalah penyelesaiannya Siswanya ada 3 orang Kemudian pita yang diperlukan 1 per 5 Maka langsung saja 3 dikali 1 per 5 Penyebut dengan penyebut Pembilang dengan pembilang Tapi bilangan asli bu Bilangan bulat tidak ada penyebutnya Angka 3 bisa kita ubah Menjadi pecahan Bilangan asli atau bilangan bulat Bisa kita ubah menjadi pecahan biasa Dengan cara membagi dengan 1 Jadi 3 per 1 dikali 1 per 5 Baru bisa kita kerjakan Hasilnya adalah 3 per 5 Contoh yang kedua Luas kebun Pak Doni adalah 500 meter persegi Jika 2 per 5 bagiannya akan ditanami cabai Berapa luas kebun Pak Doni yang ditanami cabai Ini masih pecahan dikali dengan bilangan asli 2 per 5 dikali 500 Caranya sama 500 kita buat menjadi pecahan biasa 2 dikali 500 2 dikali 500 Hasilnya 1000 5 dikali 1 Hasilnya 5 1000 dibagi 5 200 Jadi Luas kebun Pak Doni yang akan ditanami cabai adalah 200 meter persegi Contoh yang ketiga Andika punya coklat Dia mau membagi kepada 5 temannya Jika teman-temannya akan mendapat 3 2 per 5 bagian Maka masing-masing temannya akan mendapatkan 3 2 per 5 tadi Jika Andika memiliki berapa coklat Nah jawabannya ini 5 dikali 3 2 per 5 3 2 per 5 adalah pecahan campuran Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa 5 dikali 17 per 5 Langsung saja 5 dikalikan 17 Hasilnya 85 5 nya tetap Hasil akhirnya adalah 17 Bilangan asli atau bilangan bulat Bukan berupa pecahan Jadi Andika harus memiliki 17 coklat Kalau dia ingin membagi kepada 5 temannya dengan bagian yang sama Sebelum kita lanjutkan ke contoh 4 Kita istirahat Istirahat sebentar ya Untuk anak-anak ibu Silakan ambil napas Minum Silakan sambil dengarkan pesan-pesan berikut ini Kembali lagi dengan Bunda Susan disini Halo anak-anak ibu Sudah selesai tadi istirahatnya Oke kita lanjutkan ke contoh 4 Ibu membeli 40 kg gula pasir Sering kan disuruh ibu beli gula pasir Nah disini ibu membeli 40 kg gula pasir Tapi akan dijual ibu Dijual kembali eceran dengan dibungkus plastik Masing-masing beratnya 1 per 4 kg Jika ibu ingin membagi gula tadi ke dalam 1 per 4 kg saja Maka ada berapa bungkus atau berapa kantong plastik Berisi gula yang dibutuhkan oleh ibu Nah caranya 40 kg tadi kita bagikan 1 per 4 Nah ini sudah masuk ya Ini sudah masuk pada pembagian pecahan Kalau 1 sampai 3 tadi Kita sudah mempelajari perkalian pecahan Nah yang ini adalah pembagiannya 40 kg gula pasir dibagi 1 per 4 40 adalah bilangan bulat atau bilangan asli Kita ubah ke pecahan biasa 40 per 1 Dikali 4 per 1 Karena tadi kita sudah tahu bahwa operasi pembagian Bisa dikerjakan dengan operasi perkalian Caranya kita mengalihkan yang di bawah dengan yang di atas 40 dikali 4 per 1 Hasilnya adalah 160 Jadi kantong plastik berisi gula yang dibutuhkan ibu adalah sebanyak 160 Masih mengenai pembagian Contoh 5 Kakak mempunyai roti 3 per 4 Kemudian ingin dibagi kepada 2 orang adiknya Masing-masing harus mendapatkan bagian yang sama Berapa bagian roti yang diterima masing-masing adiknya Rotinya kan tadi cuma 2 Kemudian itu ingin dibagi 3 per 4 Caranya 3 per 4 dibagi 2 2 adalah bilangan bulat Atau bilangan asli Jadi bisa kita ubah ke pecahan biasa 2 per 1 Nanti 3 per 4 itu tetap 2 per 1 itu kita balik Karena ingin kita ubah ke bentuk perkalian Jadi 3 per 4 dikali 1 per 2 Hasilnya 3 per 8 Maka masing-masing adik akan mendapatkan bagian roti sebesar 3 per 8 Sudah 5 contoh ibu berikan Tiga per kalian Dua pembagian Tugas kalian di rumah Silahkan perhatikan soal cerita berikut ini Ibu berbelanja di pasar dengan membawa uang 200 ribu rupiah Tiga per 5 uang ibu dipakai untuk membeli susu, daging, dan telur Sisanya dibelikan untuk membeli sayuran dan buah-buahan Jika 3 per 5 uang ibu dipakai untuk membeli susu, daging, dan telur Kemudian sisanya untuk membeli sayuran dan buah-buahan Berapa rupiah yang harus dibayar ibu Jika ibu ingin membeli sayuran dan buah-buahan dari sisa belanja susu, daging, dan telur Contoh tadi sudah ada Sebelumnya kalian hanya memasukkan kalimat matematikanya Bagaimana meletakkan 200 ribu Kemudian bagaimana meletakkan 3 per 5 nya Yang kedua Pak Danang mempunyai kayu sepanjang 25 meter Ini bilangan asli atau bilangan bulat Kayu tersebut dipotong menjadi 35 bagian Berapa panjang tiap potongan kayu Baik untuk tugas kalian di rumah Minta tolong nanti sama ayah bunda Bagaimana cara mengerjakannya Kemudian perhatikan kembali contoh-contoh sebelumnya Periksa buku kalian Di sana juga ada langkah-langkah yang harus kalian kerjakan dalam mengerjakan permasalahan seperti ini Hasilnya nanti boleh kalian diskusikan kepada guru kalian di sekolah Guru sekolah kalian nanti akan memeriksa dan memberikan nilai Apakah tugas kalian ini sudah benar Atau tugas kalian masih harus diperbaiki lagi Jangan berputus asa Karena ini adalah untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian Mengenai materi dalam kehidupan sehari-hari Baik anak-anak Setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan ibu Melihat tayangan yang ada di sini Maka ibu ingin membuat satu kesimpulan Bahwa banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Yang sebenarnya melibatkan perkalian dan pembagian bilangan pecahan Kemudian dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pemecahan masalah sehari-hari Harus dibuat kalimat matematikanya terlebih dahulu Kemudian dilanjutkan dengan operasi hitungnya Kalimat matematika yang mana? Kalimat matematika adalah angka-angkanya tadi Kemudian yang ketiga operasi hitung dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari Sama saja langkah-langkahnya dengan menyelesaikan soal-soal kalimat matematika secara langsung Nah ibu rasa materi untuk pemecahan masalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan Dalam kehidupan sehari-hari Ibu cukupkan sampai disini Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari Nanti kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada video berikutnya Yaitu mengenai kecepatan dan debit Marilah kita akhiri pelajaran hari ini Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa mulai Selesai Kembali ibu ingatkan Jagalah kesehatan, patuhi protokol Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan pakailah masker Terima kasih Mari belajar matematika Karena matematika itu mengasihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya